selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan memberikan keberdekaan hidup kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggal harumannya baiklah kita melanjutkan materi atas Islam yaitu materi yang ketiga saya harus memahami lika-liku perjuangan Islam dan alasan memilih haruk Islam yang keempatnya saya harus memahami dimensi-dimensi dalam berkomitmen kepada haruk Islam yang ketiga saya harus memahami lika-liku perjuangan Islam apa sih lika-likunya perjuangan atau apa sih pernah perlihatan perjuangan yang pertama bahwa institusi dakwah atau haruk Islamnya ini sangat banyak dan banyak corak ragamnya sesuai dengan pemahaman pendirinya terhadap Islam inilah diantara lika-liku perjuangan bahwa haruk Islamnya itu sangat banyak sehingga bagi kita yang awam atau bagi orang yang awam itu akan membuat dia bingung untuk memilihnya baiklah yang berikutnya bahwa haruk Islamnya atau institusi itu kadang-kadang cenderung kepada salah satu aspek jadi haruk Islamnya haruk Islamnya itu kadang-kadang ada yang hanya memperhatikan aspek ruhani ini yang contoh yang ada itu adalah jamah tablik ada juga harukah yang memperhatikan aspek akal sehingga dalam lakwahnya itu banyak berdiskusi banyak seminar mereka karena meniru dari orang-orang Yahudi salah satunya adalah ini itu dia kurang perhatian jadi fokusnya dalam akidah ini contoh yang ada adalah salafi ada juga yang perhatiannya yang sebatas aspek sosial dia bergerak dalam bidang kemanusiaan hanya membantu orang-orang miskin kemudian jombok dan lain-lainnya inilah bagian dari liga-liga perjuangan jadi banyak harukah-harukah yang aspek kedauannya hanya parsial atau sebagian saja kemudian juga sudah berbagai macam saraknya kemudian juga manhajnya hanya parsial yang ketiga hal sarana yang digunakan juga kadang-kadang tidak semuanya memadai ada yang memenuhi sarana-saranya tiba-tiba yang tidak terpenuhi ini akan berdampak pada sikap dan pirokonya oleh itu kita sebagai muslim harus memahami bahwa pernak-pernik perjuangan itu seperti itu berikutnya apa sih alasannya memilih harukah-sikamia tentunya kita memilih harukah-sikamia itu bergabungnya itu harus karena kesadaran sadar bahwa kita tidak bisa berdakwah sendirian tapi harus bergabung dengan gerakan dakwah yang kedua juga harus berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap islam jadi kita bergabungnya kepada harukah-sikamia itu bukan karena spontanitas atau juga karena emosional atau juga karena figur karena ada orang yang bergabungnya kepada harukah-sikamia itu karena figur pimpinannya ini tidak apa-apa karena pimpinannya pindah ikut pindah dan yang kedua jadi bergabungnya ke harukah-sikamia itu harus bisa menjadi semangat baru bagi harukah itu sehingga semangat baru yang kita bawa ini masuk ke ranah hati-hati mereka sehingga kita menjadi membawa semangat dan yang ketiga harus menjadi cahaya baru sehingga menjadi penerang bagi anggota lainnya inilah alasan yang tepat kita bergabung kepada harukah-sikamia pertama karena kesadaran dan pemahaman yang kedua harus menjadi semangat baru dan yang ketiga harus menjadi cahaya baru yang keempat saya harus memahami dimensi-dimensi dalam berkomitmen kepada harukah-sikamia jadi dalam kita bergabung kepada harukah-sikamia ada sudut pandang ada dimensi paling tidak harus memiliki dua dimensi pertama dimensi akhidah atau dimensi ideologi disebut juga dimensi akhidi dan yang kedua dimensi keangguatan sepanjang masa atau dimensi masyiri yang pertama bahwa kita bergabungnya kepada harukah-sikamia itu bukan karena figur atau figuritas kenapa? karena kalau kita bergabungnya dengan figuritas ini tidak membuat kita abadi dalam berharukah-sikamia disitu yang kedua karena faktor emosional ini juga tidak akan abadi tidak akan lama kenapa? dia masuknya bisa akibat reaktif kemudian juga ada yang bergabungnya karena pragmatis ini semua adalah sudut pandang yang salah tapi yang benar adalah bergabungnya itu karena ideologi akidah islamnya yang jadi karena faktor aturan Allah subhanallah maka silahkan lihat Al-Fatihah ayat 10 jadi kalau kita bergabungnya akidah islami karena Allah insyaAllah akan mencapai fahla dan ingat bahwa kita akan mendapatkan hujan-hujan dalam berluka itu yang kedua dimensi keanggotaan sepanjang masa atau masih roh atau perjalanan atau dengan masalah ideologi dimensi masiri kenapa? karena kita bergabung dengan harap islami tidak sementara karena ada orang yang bergabung kepada harap islami itu karena dia masih bujang dia masih lajang masih banyak kosongan waktu tapi tetap ada nikah akhirnya selesai dan keluar ada juga karena dia masih kondisinya sangat kekurangan atau miskin susah sehingga dia ikut bergabung maka saat bergabung kemudian dia mendapatkan kebahagiaan atau dia kaya maka selesai atau berhenti atau juga karena bahagia atau senang jadi karena senang dia bergabung setelah mendapat ujian mendapat musibah dia berhenti atau juga karena mencari keuntungan atau pragmatis saat dia mendapat kelujian berhenti nah ini termasuk yang sudut pandang yang salah kenapa karena sebetulnya bergabungnya kepada orang Islam itu harus bersifat abadi sampai dia kembali kepada Allah SWT Allah berfirman Allah berfirman amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati